Intro Beginilah kondisi simulasi SISPAM Kota dan Tripatra Operasi Mantap Berata 2018 tingkat Polres Majalengka sekaligus pengamanan pemilu presiden, wakil presiden, dan pemilu legislatif tahun 2019. Dalam simulasi, aksi masa yang tidak puas atas perhitungan surat suara di TPS 01 menuntut kecurangan penghitungan suara. Masa meminta KPU dan bawah selu dibubarkan karena dinilai tidak netra. Tidak cukup dengan penjelasan aparat setempat, masa beringas dan merangsek melawan aparat. Beberapa fasilitas KPU dan bawah selu pun dirusak. Masa yang mengindahkan himbawan aparat diberikan tembakan peringatan hingga tembakan sesuai standar operasional prosedur. Beberapa dari pengunjuk kerasa pun cedera dan pingsan saat dilakukan penembakan menggunakan peluru karet dan dilakukan pertolongan. Polri yang mengerahkan sekitar 750 personilnya dibantu 325 anggota TNI Kodim 0617 dan di-backup Satbrimob Polda Jawa Barat mengamankan situasi hingga kondusif. Baik, hari ini kami bersama dengan Kodim 0617 dan juga Satbrimob Polda Jawa Barat melaksanakan kegiatan latihan simulasi pengamanan operasi matabata roda 2018 di wilayah Majalengka. Itu mendapatkan berapa pesertanya? Pesertanya kurang lebih seribu orang yang kita siapkan untuk kegiatan pelatihan ini. Ini menunjukkan kesiap siagaan kita dalam mengamankan pemilu presiden dan pemilu legislatif 2019 di wilayah Majalengka supaya berjalan aman, tertib, lancar dan dalam. Oke, kekuatan ada 325 yang di-BKU-kan langsung kepada Kapolres. Ada satu kompi pemukul yang dibawa ke Madu Langsung Komdan Kodim yang akan digunakan pada saat tahap tertentu apabila memang membutuhkan. Nanti stand by Dima Kodim.